Mas, lobinya mana ini ya? Yang ini ya? Mau potong rambut? Masuk kesini? Oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan bosan-bosan ya Mengucapkan salam Kita sudah sampai di Ain Selamat menikmati Sudah seperti di bandara Mbak, saya mau acara potong rambut ini ya? Oh iya Kita sudah sampai Itu dia Eh, Rizky ada apa? Tahu lo pemain gue Kayak begini Kita nonton dulu sebelum daftar rambut Permisi Mas Mau potong rambut? Daftarnya dimana ya? Eh bukan daftar sih Udah daftar dari link Cuma temen yang daftarin Kemarin mau datang kesini Nggak sempat Antri ya? Terima kasih Ini dia Rame banget Antriannya Lumayan sampai jam 5 sore Keren Keren bahwa itunya Profesional Pencukur rambutnya Kayaknya profesional semua Mbak-mbak ini Bagus Gedung I-News Yang ini I-I mulu deh Kenapa ya Logat bahasa itu Susah banget Bahasa Inggris itu Sulit banget Senang guys hari ini Walaupun Nggak jadi Jual kas branded Yang seharga 15 miliar Jadi gue tadi ke gedung Gedung Alu Alu Indonesia Buat Jepang Gue jual kas branded Hadiah dari nyokap gue Yang harganya ratusan juta Itu loh Ternyata setelah gue pikir-pikir Sayangnya dijual tas gue Mana gue Walaupun gue tomboy Tetep Buat kondangan Gitu kan Keren Kita lagi antri Buat potong ram Kerjasama dengan Kanker Indonesia Yayasan Kanker Indonesia Yayasan Kanker Indonesia Dengan MNC Ini kantor gue Ini kantor gue Dia alumni MNC Honor masih nunggak Masih ada Di dalam Jadi honor gue yang masih nunggak Itu adalah Sunan Gunung Jati 2 Sama Apa lagi ya Pokoknya Apa sih judul Keseluruhannya itu Ini dia Pada Dapta Rampas Nanti 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 Kalau ditanya Ini lo mau potong rambut model apa Gue potong rambut model singa Yang Anaknya si Siapa Cucunya Roy Martin Model singa Sampai jam 5 sore Mau telpon opi Gak sempat Langsung ke gedung Udah ketemu Tadi soalnya mau balik Gak jadi Karena kan Pikir dua kali Potong aja kali ya Rambut gue Karena dari kemarin Emang mau ke Cai-Cai Ke rumahnya Indra Jadi temen SMP gue Itu kebetulan kerja di Cai-Cai Salon Salon termegah di Indonesia Menurut gue sih Salon termahal Dan termegah Nah gue kesitu Tetep bayar Jangan dikira Gue dateng kesitu Gak bayar Tetep Uang rokok Uang makan Karena yang motong gue Si Diki Temennya si Indra Bukan Indra Sintia motong Bisa langsung Udah Selesai Kok apa Mau daftar lah Daftar potong rambut Saya udah daftar Cuma Kemarin Temen saya Kesini Saya gak ikut Lagi kecapean Rade Nuning Sulastriana Iya Rade Nuning Sulastriana Mudah-mudahan Masih ada namanya Karena Kalau tidak ada Nggak jadi potong Semua baik Nggak dipotong juga Nggak apa-apa Rambut gue kan keren Ikel-iket Kriwil gimana Mahal Rambut Kalau gak ada Kalau gak ada Gak apa-apa Aku tanya temen aku Rade Nuning Rade Nuning Memang udah gak ada Gak apa-apa Gak bisa maksa Tapi kalau seandainya Masih boleh Jadi gak bisa Kalau gak bisa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak masalah Berarti rambut aku Gak jadi potong Jadi gak bisa ya Next ya Potong Oh Yaudah Makasih ya Mungkin takdir saya Belum Memotong rambut Hari ini Jadi guys Daftarnya tanggal 9 Datang tanggal 11 Nggak bisa Yaudah Balik lagi Berarti memang Belum jodoh ya Untuk dipotong rambut Kita pulang Ke Bekasi Sebenarnya Mau ke toilet Cuma Ini Kaos kaki Jatuh terus deh Ntar kita Sampai kita lihat Seluruh sana Gitu Tower Tauor 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 bye ada jersinya keren-keren tuh jers jajan udah makan udah bungkus-bungkus makanan udah ulang udah kenyang hari ini jadi tidak untuk referensi hari ini referensi i use referensi hari ini sudah tutup karena daftarnya tahun 9 bener juga sih cuma kan menurut gue sih mereka kan yang butuh rambut kita ya bukan kita yang butuh mereka ya terserah sih dengan menghadapi hal kayak gini ngeliat gedung orang sibuk kerja itu ada kayak perasaan bukan sedih sih kayak press back aja gitu dulu gue juga sering banget datang ke kantor buat shooting buat meeting untuk kantor remensi yang di bonjeruk sih kalau ini baru-baru ini itu tinggal selangkah stasiun gondang dia personalnya gak 100% kayak selamat tinggal inyus inyus dadah mungkin memang ditakdirkan tidak dipotong ya guys rambut gue memang keren bagus gitu semua orang pasti kalau ngeliat rambut gue sayang dek dipotong gitu semua yang kayak kayak walaupun dia tukang salonnya sendiri loh gue berkali-kali gitu rambut gue kan ikal panjang lucu-lucu gemes-gemes gimana gitu capek ngomong dulu ya ngomong sendirian gak ada yang jawab ya kan selamat tinggal gila dudungnya tinggi banget gila atas jam 3 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 gondang dia cunggu kasih jam 2 jam 2 jam 2 jam 1 jam 2 jam 1 jam 1 jam 1 di mana Pak pintu masuk selatan lewat mana ya halo lewat mana aduh makanya dialihin pintu masuk selatan yudah bye gue bete wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh